Selamat malam Bapak Ibu sekalian Mengantar Anda malam ini beristirahat Dan sebelum Anda tidur Tidak ada salahnya Kalau kita akan mendengarkan Renungan malam terlebih dahulu Tema kita malam ini adalah Agenda satu-satunya Setiap kita pasti mempunyai pengalaman yang khusus Dan tidak ternilai harganya Karena pengalaman tersebut adalah Rancangan Allah untuk membawa kita Kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Kalau firman Allah mengatakan Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Yang mengasihi dia Berarti semua kejadian yang kita lihat Kita dengar Dan yang kita alami Memuat pelajaran rohani yang sangat berharga Sesungguhnya Sesungguhnya setiap hari Allah melawat kita Untuk melalui segala hal Memberkati kita Memberkati kita dengan berkat abadi Artinya Semua kejadian yang kita lihat Kita dengar Dan alami Memuat Pembentukan Allah Untuk mempersiapkan kita Menyongsong kekekalan Betapa hebat Allah sebagai Bapak Dengan konsekuen dan konsisten hadir dalam hidup kita Melalui rohnya untuk mempersiapkan kita Melalui Dan kita akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Saudara Melalui semua kejadian yang dirancang oleh Allah Kita berkehendak mengangkat iman kita Sampai kepada titik standar yang Allah kehendaki Iman yang dimaksud adalah Penurutan Atau ketaatan kepada kehendak Allah Kalau Alkitab mengatakan Bahwa Allah adalah sang pencunan Dan kita adalah tanah liat Maka sejatinya tanpa henti Allah melalui rohnya menggarap kita Terus menerus tiada henti Waktu yang sangat terbatas Yang sangat diberikan kepada kita masing-masing Individu sangat bernilai Allah menghargai waktu itu Sehingga tidak ada saat di mana dia berhenti Membentuk kita Kalau Allah tidak berhenti Membentuk kita seharusnya kita tidak juga berhenti Merespon pembentukannya Menjadi kesalahan kita Sering kita menjadi seperti pelajar Atau murid yang bolos belajar Hal ini karena perhatian kita yang beralih Kepada banyak objek Objek itu bisa berbentuk Kesenangan-kesenangan dunia Hobi Barang-barang Dan berbagai cita-cita yang kita harapkan Dapat membahagiakan kita Bagi kita yang aktif dalam pelayanan Objek tersebut bisa pelayanan itu sendiri Kita menginginkan gereja menjadi besar Baik secara jumlah maupun fasilitas gedung Banyak kegiatan-kegiatan rohani Seperti diakonia Membangun sekolah Misi Aktifitas sosial Dan lain sebagainya Ternyata dibalik semua ini Adalah Kegiatan rohani yang terdapat Pada agenda-agenda beribadi Yang berpusat Pada kesenangan diri sendiri Harus diwaspadai Bahwa banyak hal Bisa mencuri perhatian kita Sehingga proses membentukan Allah Atas hidup kita terhambat Saudara Kalau Allah sebagai Sang penjunan menghargai waktu kita Kita harus lebih menghargai waktu Yang Allah karuniakan Masalahnya Sering kita tidak menyadari Betapa dasyatnya kekekalan Kalau kita mampu menghayati dasyatnya kekekalan Kita lebih bisa menghargai setiap menit Yang Allah karuniakan Mengapa? Allah menghargai waktu kita Karena di dalam tatanannya Allah sudah menetapkan durasi waktu Yang menjadi porsi masing-masing individu Tentu saja Allah tidak akan menyangkali Ketapan atau tatanannya tersebut Menghayati hal ini mulai sekarang Kita harus menghargai waktu Yang Allah karuniakan Dimana di dalamnya Allah memberikan pembentukannya kepada kita Aspek yang lain Harus ditambahkan Disini adalah Bahwa dalam pembentukan tersebut Allah tidak melakukan sulap Artinya Allah tidak mengubah Sekejap seseorang menjadi anak kesukaannya Tetapi harus melalui proses Yang bertahap ketat Satu-satunya yang menarik Dalam hidup ini adalah Menjadi anak kesukaan Allah Kalau kita tidak tertarik hal ini Yaitu untuk menjadi anak kesukaan Allah Kita tidak akan bisa Melihat mesin anugerah dari Allah Yang begitu berharga Menggarap kita setiap hari Menjadi anak kesukaan Berarti menjadi pribadi Seperti Yesus Yang selalu menyukakan hati Bapak Tindakan Allah yang berharga yaitu Memproses kita Untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Atau hidup dalam kesuciannya Harus kita tanggapi Atau kita respon secara benar Merespon secara benar Artinya Kita selalu mengoreksi diri Melalui setiap kejadian Karena setiap kejadian Pasti memuat Suara Tuhan Yang menasehati kita Saudara Kalau Yesus berkata Agar kita mendahulukan Kerajaan Allah dan kebenarannya Maksudnya adalah agar Di atas segala kepentingan hidup Hal menjadi anggota keluarga Kerajaan Allah yang sama Dengan menjadi Anak kesukaan Allah adalah Prioritas Atau tepatnya Satu-satunya agenda hidup Hal ini memang sukar dijalani Karena irama hidup banyak orang Sudah terlanjur salah Selama ini gereja dan para pembicaranya Juga kehidupan wajar jemaat yang masih Membagi hati bagi dunia Pembicara dimimbar Tidak mampu menularkan Atau Mengimpartasikan spirit Atau gairah Untuk menjadikan hidup Sebagai anak kesukaan Allah Sebagai agenda Satu-satunya Karena pembicara sendiri Tidak memiliki kehidupan Seperti itu Konsep-konsep Teologinya Tidak mengarahkan dirinya Untuk menjadikan Menjadikan hal hidup Sebagai anak kesukaan Allah Sebagai agenda Satu-satunya Bagaimanapun Spirit Atau gairah Yang terbangun di dalam kehidupan Penghutbah setiap hari Menentukan Warna spiritnya Bagi jemaat Di atas segala kepentingan hidup Hal menjadi anggota keluarga Kerajaan Allah Yang sama dengan Menjadi anak kesukaan Allah Adalah Prioritas Atau tepatnya Satu-satunya Agenda hidup Selamat malam sodara Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat malam sodara Selamat malam sodara